Intro Helikopter milik NASA Ingenuity berhasil membacakan rekor menyelesaikan penerbangan ke-10 di planet Mars. Helikopter seukuran kotak tisu ini merupakan helikopter pertama yang dikirim untuk misi penjelajah di planet merah. Mengutip Science Alert Penerbangan ke-10 ini merupakan tonggak penting karena Ingenuity telah terbang dua kali lebih banyak dari yang direncanakan para ilmuwan NASA. NASA sendiri sempat memperkirakan Ingenuity akan jatuh pada penerbangan ke-4 atau ke-5 saat menguji batas kecepatan dan stamina-nya. Tapi, Ingenuity terus melampaui harapan. Bahkan, ketika kesalahan menyebabkan helikopter goyang di udara pada Mei selama penerbangan ke-6nya, helikopter itu masih berhasil mendarat dengan selamat. Sementara itu, penerbangan ke-10 ini adalah yang paling berisiko. Ingenuity naik sekitar 12 meter ke udara lalu menuju selatan ke barat daya menuju kumpulan petir batu yang disebut Raisset Rangers. Sebelum berputar kembali ke zona penerbangan sekitar 54 meter di sebelah barat, tempat lepas landas awalnya. Ilmuwan NASA sangat ingin tahu tentang Raisset Rangers karena menurut mereka air mungkin pernah mengalir di sana. Penerbangan sendiri berlangsung sekitar 2 menit 45 detik. Selama waktu itu, Ingenuity diperkirakan mengunjungi 10 titik dalan yang berbeda serta mengambil fotonya. Ingenuity awalnya merupakan demonstrasi teknologi NASA, namun barat antarisa itu rupanya memberi Ingenuity misi sekunder di akhir mes setelah penerbangan ke-4nya. Sejak itu, Ingenuity mulai melakukan eksplorasi medan Mars dan menguji operasi yang mungkin ingin dilakukan NASA dengan gelap-letari NASA di masa depan. Dalam penerbangan baru-baru ini, Ingenuity telah menjelajah area yang belum disurvey di kawal The Zero Mars, sebuah cekauan yang diameternya 45 meter. Misi ini pun dapat membantu wahana penjelajah, Perseverance. Helago terdapat memetakkan medan menemukan area yang menjanjikan untuk dipelajari dari udara dan terbang ke tempat yang tak dapat dijangka wahana penjelajah. Namun, Landscape yang tidak rata merupakan tantangan bagi Ingenuity, karena tanah berbatu atau bergerombang dapat mengubah bidang pandangnya menyebabkan membelok ke arah yang salah. Lebih lanjut, NASA belum mengkompilasi kapan misi Ingenuity akan berakhir, tetapi helikoter bisa terus terbang selama tak mengganggu pekerjaan dari Perseverance. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!